Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sahabat PR. Selamat sekali hari ini saya, Mas Fakutri, bisa berjumpa bersama dengan sahabat PR semua. Dan kita akan membahas mengenai event Capsus COVID-19 bersama dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pamera Indonesia, Pak Asperapi, Pak Dede Koswara, yang sudah bergabung hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa selama tujuh bulan lamanya kita semua struggling menghadapi COVID-19 ini dan salah satu yang pendampak adalah bisnis event. Nah kita akan berbincang bersama dengan Pak Dede untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana teman-teman dari Asperapi, para pebisnis event berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik Mbak Mas Ayu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya barangkali ya sebagai mewakili Asperapi yang dalam raka untuk sharing barangkali dengan para pemirsa sekalian ya, terutama juga dengan pikiran rakyat. Jadi kalau saya bercerita pengalaman bisnis event ya, di masa COVID-19 ini, saya akan mencoba menyampaikannya dalam rangka mewakili sebagai Ketua DPD Asperapi Jawa Barat ya, khususnya bagi yang tergabung menjadi member anggota Asperapi Jawa Barat, seperti dijelaskan tadi ya, Asosiasi Perusahaan Pamera Indonesia. Nah, sedikit kami ingin jelaskan terkait masalah Asperapi ini ya, jadi meskipun namanya Asosiasi Perusahaan Pamera Indonesia ya, tetapi perlu diketahui bahwa jenis bisnis yang berada di dalam anggotanya ya, dari member-member yang ada, itu cukup bervariasi ya, mulai dari ada meeting organizer ya, yang di dalamnya itu seperti penyelenggaraan seminar, talk show, lalu juga FGD ya, itu adalah bagian daripada meeting organizer. Terus juga ada incentive travel, ada juga conference organizer ya, lalu juga ada exhibition organizer, yang orang lebih mengenalnya dengan istilah mice organizer ya. Di luar itu, Asperapi pun juga ada anggota yang dia promotor, ada event organizer ya, seperti penyelenggaraan pertunjukan, lalu ada kontraktor, ada supplier, ada venue owner ya, yang total secara keseluruhan anggota Asperapi ini ada 190. Nah, terhitung sejak bulan Maret 2020 ya, di mana COVID setelah melanda Wuhan, kota Wuhan, Cina ya, lalu merebak ke berbagai belahan dunia dan masuk ke Indonesia, Jawa Barat itu 2020 bulan Maret, itu yang terakhir adalah di pertengahan Maret, itu event masih boleh. Pertengahan Maret ke sana, itu event sudah tidak bisa diselenggarakan, izin-izin sudah tidak keluar. Ya, Maret pertengahan itu, karena saya kebetulan punya event Maret yang tidak bisa digelar. Ada dua event Maret saya yang di akhir itu tidak bisa digelar. Nah, kita sudah bisa membayangkan ya, apa yang akan terjadi ketika memang, pandemi COVID ini berlalu lama. Kenapa? Karena memang cukup menyeramkan, menular, mematikan, gitu kan ya, semua orang takut, semua negara takut ingin menghindari ini kan gitu. Nah, ternyata begitu terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sebanyak 190 anggota saya, ASPAPI, itu sampai dengan sekarang bisa dibilang tidak bisa menyenangkan event. Ya, di mana dampak daripada tidak bisa menyenangkan event itu, bermacam-macam. Ada yang memang langsung perusahaannya tutup. Ada juga yang memang mereka hanya melakukan operasional non-aktif sementara. Ada juga yang memang memberhentikan pegawai, ada yang memphk-kan, ada yang merumahkan tanpa digaji, dan lain-lain gitu loh. Ya, itu permasalahan yang dihadapi. Nah, sebenarnya kalau berbicara ASPAPI itu kan 190, tapi sebetulnya ada asosiasi lain ya, yang beririsan dengan kita, namanya Evento. Lalu juga ada komunitas event Bandung. Lalu juga ada event organizer yang mereka juga tidak tergabung di asosiasi. Jadi, tentu cukup banyak. Saya dalam kapasitas mewakili ASPAPI menyampaikan ini, tapi saya berkeyakinan bahwa sepertinya IO yang lain yang tidak tergabung di ASPAPI pun juga mengalami hal yang sama. Karena sempat saya mendengar kabar bahwa komunitas event Bandung pun juga mengalami pengalaman yang sama. Mereka terseok-seok gitu kan ya. Bahkan mungkin dalam waktu dekat kami juga akan melakukan satu pertemuan gitu ya dengan teman-teman komunitas event Bandung. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Mas Ayu. Kalau berbicara terkait masalah dampak yang terjadi dialami oleh para pelaku bisnis event di Jawa Barat gitu ya, yang saya perhatikan di event organizer yang lain. Baik, artinya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dede, bahwa kondisinya ini, bayangkan ya, sejak Maret kita tidak bisa mengadakan event apapun. Kita tahu bahwa ketika mengadakan sebuah event ini melibatkan banyak sekali orang ya, Pak. Tim yang banyak begitu pasti ini ada PR yang sangat besar. Dan pasti dari teman-teman Asperapi juga punya banyak timeline tahun ini ada event yang sangat banyak begitu, Pak. Banyak yang cancel, Pak. Betul, betul. Bagaimana ketika pertama kali teman-teman Asperapi harus menghadapi bahwa tidak bisa mengadakan event apapun, Pak, pada tahun ini? Ya, pada awal-awal kejadian Maret, ya kan, sebetulnya memang sebuah dilema ya buat kita. Di satu sisi ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap dunia usaha, ya, yang dialami oleh masing-masing perusahaan penyelenggara event, ya. Nah, di sisi yang lain pun juga memang wabah ini kan wabah yang cukup mengerikan, gitu loh. Di mana memang PSBB ini kan, apa namanya, pembatasan sosial berskala besar ini adalah memang merupakan satu kebijakan di dalam rangka untuk di mana kesehatan ini yang harus dibela, ya kan. Sehingga kerumunan harus dihindari, sedangkan event itu adalah sangat, apa namanya, relevansinya adalah dengan berkumpulnya banyak orang, gitu loh. Namanya juga event, ya, gitu. Gitu, Mbak Sayu. Oke, Bapak terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Oke, baik. Kita tahu bahwa cara mengenai pada saat PSBB diberlakukan di bulan Maret. Nah, tadi sempat Bapak katakan bahwa pada saat bulan Maret itu diberlakukan PSBB, jadi tidak ada ingat, semuanya stop. Tapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana teman aspirati saling bersama-sama, begitu, Pak, untuk menghadapi kondisi seperti ini. Karena mungkin kalau kita bicara menghadapi pandemi, Pak, baru pertama kali akhirnya, ada dalam satu momen kita bersama-sama tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengadakan event. Pasti ini hal yang sangat berat. Bagaimana ketika itu teman-teman dari aspirati saling menyambangati satu usama lain, Pak? Oke. Jadi memang, kan usaha juga adalah sesuatu yang memang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi kondisi seperti ini, ya kan? Iya. Nah, kenapa? Karena di belakang kita juga ada yang harus kita hidupi, termasuk juga di rumah kita, kan? Nah, sampai pada akhirnya, atas inisiatif DPP, Dewan Pengurus Pusat Asperapi, itu sering kali kita melakukan zoom meeting dengan DPD, Dewan Pengurus Daerah Asperapi Se-Indonesia, di dalam angka bagaimana kita mencari terobosan-terobosan agar kita bisa keluar dari permasalahan ini. Jadi, kurang lebih sebetulnya ada tiga hal yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah pemerintah pusat itu senantiasa didatengin oleh DPP, dalam artian bahwa ketika kita takut mati, ya, karena paparan COVID, ya, tapi kita juga akan mati apabila bisnis ini juga tidak dijalankan, ya. Jadi, waktu terus berjalan, nah, kurang lebih di awal bulan Juli, itu DPP itu sering melakukan konsolidasi, ya, dengan kemungkinan, ya, sampai pada akhirnya itu dengan pihak-pihak terkait di-backup juga oleh teman-teman dari DPD, ya, beberapa orang yang memang memberikan sumbangsi pemikiran berkaitan dengan rumusan tentang pedoman protokol kesehatan, ya, di masa AKB untuk penyelenggaraan event. Nah, jadi, saya barangkali asosiasi ASPRAP ini termasuk, ya, seingat saya yang cukup awal-awal kita bisa menghasilkan satu rumusan panduan protokol kesehatan, ya, untuk diterapkan dalam penyelenggaraan sebuah event. Dan itu juga sudah kami berikan juga ke Pak Kadispar, ya, karena Pak Kadispar juga kebetulan meminta, kan, gitu. Nah, dari situ bahwa DPP melakukan konsolidasi dengan tingkat pusat, lalu juga DPD melakukan juga konsolidasi dengan tingkat daerah, ya, dengan Dinas Parwisata, khususnya kalau di Jawa Barat, dan itu kebetulan kami termasuk juga yang melakukan. Bahkan sebetulnya di luar itu, kan, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah membentuk yang namanya Satgas, ya, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, yang membawahi ada 11 pokja, ya, salah satu pokja yang itu adalah para wisata. Nah, bisnis event mungkin ada di wilayah pokja para wisata, gitu ya. Nah, seringkali terkait dengan ini, kita juga melakukan satu sharing dengan pemerintah, kita berdiskusi dengan pemerintah, gitu kan, ya, melakukan konsolidasi juga, gitu kan, ya. Nah, sampai pada akhirnya pokja ini melahirkanlah tiga solusi di masa pandemi itu, ya. Yang tiga solusi, yang pertama adalah terkait dengan masalah program penyelamatan, lalu program pemulihan, dan program penormalan. Apa yang akan dilakukan pihak pemerintah di program penyelamatan, melalui program pemulihan, dan juga program penormalan, kan, gitu. Nah, itu adalah bagian daripada upaya kami selaku asprati bagaimana untuk kita ini bisa berjuang. Karena jujur saja, dari bulahi bulan Maret, sampai bulan Juni itu kita nggak bisa melakukan apapun, ya. Nah, setelah Juli, itu mulai ada sebagian teman-teman yang bisa mulai melakukan, tapi bukan event yang berskala besar, ya. Hanya event-event yang sikapnya itu, ya, seperti ada meeting, ya, itu juga di hotel, jumlahnya kecil, ya, dilakukan oleh internal pemerintah, misalnya. Ya, terus juga ketika di masa, apa namanya, gencar-gencarnya, POKJA ini melakukan konsolidasi, ya, di seluruh sektor parawisata itu, kami juga sering melakukan di beberapa tempat. Tapi memang itu dari sejak Juli ke sini, Mbak Masayu. Sebelum-sebelumnya kami tidak pernah melakukan apapun, karena semua di dalam pikiran adalah bagaimana kita sehat dan terhindar dari COVID, gitu, kan, ya. Nah, jadi meeting-meeting seperti itu saja, gitu loh, pemerintah dengan asosiasi, tapi jumlahnya memang relatif tidak banyak, ya, dan memang di situ protokol kesehatan juga sudah mulai dijalankan. Nah, jadi ada hasil yang diperoleh dari perjuangan DPP, ya, kan, melakukan konsolidasi, diskusi, dan koordinasi dengan pihak kementerian. Nah, juga ada hasil juga yang diperoleh yang bisa kami bagi kepada teman-teman, ya, berkaitan dengan apa yang sudah didapat dari keikutsertaan asperapi ini, ya, yang saya wakili untuk masuk di dalam kelompok Pogja Pemulihan Parawisata Jawa Barat. Baik, jadi memang dibentuk ya tim khusus, ya, Pak, ya, untuk akhirnya bersama-sama menghadapi mulai dari PSPB sampai dengan New Normal atau AKP. Saya juga sangat tertarik dengan akhirnya tadi pada bulan Juli, teman-teman dari asperapi kebagian sudah berani untuk mengadakan imban walaupun skalanya kecil. Bagaimana, Pak, ketika itu akhirnya teman-teman dalam kondisi yang harus struggling, mencari idea atau inovasi untuk tetap bertahan, Pak? Karena di sini memang yang dihadapi bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga ekonomi, karena melibatkan banyak orang. Kalau saya sampaikan bahwa kondisi sekarang ini adalah yang memang masih berjuang keras untuk berjalan ini tidak sampai 10 persen, Bu. Tidak sampai 10 persen, Bu. Tidak sampai 10 persen. Karena 90 persen itu mereka masih betul-betul terdampak, ya, yang sampai kehabisan pegawainya mereka berhentikan, ya. Juga ada masalah dengan pihak bank juga dan lain sebagainya, ya. Nah, itu juga kita sampaikan kepada pihak pemerintah. Dalam artian kami, kita juga berharap adanya satu bentuk perhatian dari pemerintah diberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan para pengusaha di bawah naungan asap rapi, ya, member-member asap rapi, gitu kan, ya. Seperti, kan, ada Bansos, ya, ada juga Asmako, gitu kan, ya. Itu juga digulirkan. Ya, mungkin nanti itu di sisi pertanyaan yang lain saya sampaikan. Nah, hanya 10 persen ini, mereka lekap dengan jumlah karyawan, ya. Tetapi memang jenis usahanya lain. Ya, seperti mereka, ada yang memang dia berbisnis di APD. Tapi tetap dia menggunakan, apa namanya, personil dengan jumlah yang tetap, gitu kan, ya. Terus juga ada teman anggota juga yang dia masih melakukan dan itu bisa dibilang jarang. Dia bilang yang penting bergulir saja, yang penting berjalan saja, seperti meeting-meeting dengan kementerian, berapa orang, gitu kan, jumlahnya, gitu ya. Nah, ya, seperti itu-itu saja, gitu loh. Yang memang bisa dilakukan, ya, teman-teman, gitu loh. Sekarang lebih banyaknya. Sekarang lebih banyaknya. Sama-sama, ya, aku mau hadapi ini. Iya, betul. Jadi, sekarang ini lebih banyak adalah para owner-nya, Bu, yang turun tangan, dia memang berjuang, gitu loh, ya. Tapi dari pembicaraan mereka, ya itu tadi, ya, kalau saya garis bawahi, terbanyaknya itu adalah mereka non-aktif sementara, Bu. Ya kan, kalau yang mungkin bisa dibilang udah tutup perusahaannya, ya. Bisa dibilang 20 persen lah ya, 20 persen ulang lah ya, gitu. Tapi selebihnya memang mereka sementara ini non-aktif, ya kan, tapi mereka berjuang, gitu loh. Jadi, ya, hikmahnya kami dengan para owner, apa, pemilik perusahaan penjelenggara event itu sering ketemu, gitu loh. Kita sering diskusi bagaimana kita mencari terobosan, dan sebagainya. Dulu kan kita lewat manager yang kita jalanin, gitu kan, ya. Sesuai dengan tugasnya. Tapi kayak sekarang owner-to-owner saling punya relationship untuk akhirnya mungkin brainstorming juga ya, Pak, ya. Cari ketemu untuk menghadapi ini semua, gitu. Luar biasa ya, Pak, ya. Ada hikmah yang mungkin hari ini jadi lebih akrab sama owner-owner. Oh, iya, betul. Iya, betul. Betul, betul. Kemudian Pak Gita, bicara mengenali di masa pandemi ini, terutama pada saat akhirnya pemerintah menerapkan adekas kebiasaan baru, atau AKB, gitu ya. Mungkin setelah lebaran, nampaknya sudah mulai agak mencair sedikit, gitu, kondisinya. Nah, ketika saat itu, pada saat memasuki AKB, apa saja langkah yang dilakukan teman-teman untuk akhirnya kembali mau memulai usaha terutama di bidang pemeran, meeting, khususnya para vendor-vendor, begitu. Silahkan. Ya, jadi, Mbak Masayu, bahwa event-event bersekala besar itu memang sudah mulai, kalau saya perhatikan itu, itu terhitung mulai bulan September, ya. Nah, itu juga sempat, para pihak juga kaget, masa boleh sih, katanya, boleh gitu. Iya, betul. Tapi buktinya memang dilaksanakan. Itu adalah, di Jawa Barat ya, saya bicara, itu dimulai oleh wedding expo yang ditrans, ya. Pelaksananya, kalau nggak salah, tanggal 20-an, 20 ke atas, 22-24 atau berapa, gitu kan, ya. Dan, perlu diketahui juga, bahwa bisnis event itu kan ada yang sifatnya mandiri, ada juga yang memang by tender, ya. Yang berdasarkan dari program pemerintah, kita ikut telang, ya, untuk kita menangkan, gitu kan, ya. Nah, jujur saja, saya sih menganggap bahwa wedding expo ini, ya, saya akan jempol dengan keberaniannya, kan, gitu. Karena, sekarang itu kan, kalau berbicara terdampak, itu kan bukan hanya sektor bisnis event, tapi pariwisata secara keseluruhan itu adalah termasuk yang paling terdampak, ya. Tetapi sektor yang lainnya pun juga terdampak. Nah, sementara bahwa pameran itu relatif, kalau misalnya, apa namanya, eventnya itu memang B2C, ya, relatif yang menjadi telah ukurnya itu adalah transaksi yang terjadi selama pameran, kan, gitu. Nah, sementara untuk berbicara transaksi itu, maka orang per orang atau masyarakat dihadapkan dengan kondisi keuangan yang, kondisi stabil. Tapi, jujur saja, bahwa sekarang ini kan daya beli ini agak berat, gitu, ya. Jadi, di Bandung ini sebetulnya, di Jawa ini, ada banyak event yang biasanya diselenggarakan. Ada pameran ibu dan anak, seperti BBM Kids, ya, ada pameran properti, ada pameran furniture, ada pameran bagi, ada hijab juga. Betul. Nah, hijab juga ini mau dilaksanakan, ya. Katanya bulan November, kalau nggak salah, ya, hijab ini. Tapi, entah ini akan jadi dilaksanakan atau tidak, gitu, ya. Tapi, saya anggap bahwa kemarin yang wedding expo itu, saya anggap berhasil dilaksanakan. Luar biasa. Saya sih salut, ya, itu bisa diselenggarakan. Karena banyak sekali event yang sekarang benar-benar pending, bu. Ya, properti pending, furniture pending, BBM Kids pending, terus juga waktu juga pending, gitu, ya. Jadi, kita berbicara dengan teman-teman di Asprabi, berbicara pameran atau event, itu lebih kepada menatapnya di 2021, ya. Dan itu pun juga masuk di pertengahan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya bisnis event yang sifatnya kita create, seperti properti, furniture, batik, ya, BBM Kids, gitu. Itu kan event-event yang sifatnya mandiri. Kita meng-create sendiri, bukan program pemerintah. Jadi, memang kita jadwalkannya itu setahun sebelum, ya. Nah, artinya adalah bahwa peserta pun juga paham bahwa situasi kondisi pre-ekonomi ini lagi bagus, lagi normal, ya. Daya beli lagi bagus berarti. Nah, maka mereka juga tidak akan ragu untuk ikut penyelenggaran pameran yang kita tawarkan. Itu contohnya, ya. Nah, tetapi ketika daya belinya lemah, masyarakat tahu nih, si pelaku, si ekshibitor atau si peserta pameran, para perusahaan itu, dia tahu bahwa memang daya belinya sangat lemah. Maka sebelum dia ikut, dia lebih pesimis. Siapa yang mau datang? Ya, kalau itu bisnis pandiri. Itu akan seperti itu. Artinya, walaupun ada event, partisipannya ini yang tidak sebegitu banyak ketika sebelum pandemi, gitu ya, Pak. Walaupun ada event, tapi ikutannya tidak begitu banyak karena masih khawatir. Iya, betul. Iya, ya. Nah, di Jakarta itu sampai... Bandung sih luar biasa sudah ada event, ya. Walaupun memang kemarin beritanya ada yang bilang rame, ada yang bilang sepi, dan lain-lain, ya. Seperti itu, gitu ya. Tapi saya selalu mendoakan bahwa siapapun yang menyatakan event, semua pihak mengalami kepuasan. Penyelenggaranya, pengunjungnya, pesertanya, gitu kan, ya. Harapannya seperti itu. Nah, Jakarta malah sama sekali belum pernah ada, Bu. Belum ada event. Belum ada event. Di Jakarta. Ya, selain daripada event virtual. Event virtual itu sudah dilaksanakan di Jakarta. Justru kalau di Bandung itu bisa dibilang orang masih kebingungan dengan event virtual, gitu. Karena ini satu model baru yang cukup berat juga dilaksanakan. Nah, justru yang terbaik sekarang itu adalah bahwa sudah disusuri oleh pemerintah, satu-satunya memang peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha event, ya, penyelenggaran event, itu adalah dengan menyampaikan berbagai program itu kepada pemerintahan. Kenapa? Karena ini dibahas di POKJA, ya. Yang masuk ke dalam penyelamatan, pemulihan, ya, dan penormalan. Nah, di sesi ini, kami atas nama asosiasi, ya, SPRAFI, itu menyampaikan data, ya, seluruh perusahaan yang terdampak untuk mendapatkan bantuan. P1 itu penyelamatan. Kalau bagi personal, itu pemerintah mencanakan untuk memberikan sembako dan BLT. Kalau untuk perusahaan yang mungkin dia terkendala oleh masalah pinjaman bank dan sebagainya, maka adanya kebijakan untuk supaya lembaga keuang itu memberikan kebijakan relaksasi atau restrukturisasi. Terus juga keringat masalah pajak. Oh, itu juga termasuk, ya? Semua yang dibantu. Nah, kalau dalam masa pemulihan, mungkin sekarang ini bisa dibilang masuk ke dalam sesi pemulihan, Bu, bulan-bulan sekarang ini. Oh, jadi pemulihan, ya? Iya, iya. Event-event itu sudah bisa dilaksanakan, kan gitu ya? Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Kadispar bahwa sepanjang misalnya pelaku penyelenggara event ini, ya, ini sebagai informasi juga nih buat teman-teman penyelenggara event, silakan nanti ditindakan jutrinya mau ke tingkat kota kebupaten, ya, pemerintahnya, atau juga mau ke tingkat provinsi. Bahwa kalau Pak Kadispar itu menyampaikan kepada saya, jika misalnya si EO, event organizer atau exhibition organizer yang dia mengusulkan terkait masalah program, Aduh, ada ini, ada tamu lagi. Nggak apa-apa, Pak. Di-skip sebentar ya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Boleh, saya pause dulu ya? Iya, nggak apa-apa, saya pause dulu. Oke, Pak. Jadi, itu ya, seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa peran dari asperapi kita bisa nilai di sini, bahwa menjadi asosiasi untuk menjembatani antara owner dari usaha event dengan pemerintah, khususnya kepada para pekerja yang terdampak. Kalau tidak ada asperapi, mungkin teman-teman akhirnya tidak punya jembatan untuk itu, akses untuk mendapatkan bantuan, begitu ya, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu, Bu, memang. Nah, bagaimanapun kami lembaga asosiasi ini sebagai himbawan juga dari DPP juga, bahwa bagaimana kita utamanya itu memberi manfaat bagi anggota, bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam membelihan para wisata kepada daerah, artinya meningkatkan juga ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang memang sering kami lakukan bersama teman-teman, di dalam bersinerji juga dengan pemerintahan, kan, gitu ya? Ya, betul-betul. Memang kalau saya lanjutkan yang tadi, ya, Mbak Masayu, bahwa seandainya misalnya disisa anggaran, ya, dinas, lalu misalnya ada usulan program yang memang ada kesamaan, ya, itu bisa dijalankan oleh CEO itu, ya kan, dengan program yang diketok palunya 2019 untuk dilaksanakan sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata konsep event yang diajukan, ya, itu tidak sesuai dengan program yang sudah ada mata anggarannya, ya, tetapi ketika dikaji, dievaluasi, itu akan memberikan dampak pengaruh yang positif kepada pemulihan para wisata Jawa Barat, tidak terkemungkinan pemerintah dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, dinas para wisata, itu untuk mendorong bagaimana pusat itu dia akan memberikan pendukungan. Nah, kenapa? Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, dinas para wisata, sudah merancang satu konsep namanya three matching, Bu. Three matching, oke. Three matching, ya, matching fund, matching program, dan matching promosi. Di matching fund ini adalah bagaimana di situasi kondisi sulit ini, ya, pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan daerah, kota, kabupaten, ya, itu bisa melakukan satu kolaborasi, satu sinergi, ya, di dalam rangka pembiayaan terkait dengan program-program pemulihan untuk penyelenggaraan, apa namanya, yang berhubungan dengan para wisata, gitu, Bu. Jadi, supaya jalan sampai terbang tinggi. Contoh misalnya tadi, ada yang mengusulkan, misalnya dari Jawa Barat, ini satu konsep yang bisa, yang komprehensif terhadap sektor usaha para wisata, gitu, kan, ya, bisa menyentuh hotel, menyentuh tour travel, destinasi, itu bisa kesedih juga dengan event itu, termasuk juga para panel, dan lain sebagainya, ya, itu tidak ada kemungkinan, itu akan di, apa namanya, dibantu dengan anggaran yang mungkin dari pusat, misalnya, dari Kemenparekab, yang mungkin akan didorong oleh Kepala Dinas Para Wisata Jawa Barat, ya, seperti itu. Jadi, akhirnya semuanya saling berpadu, ya, Pak, ya, bersinergi, begitu, saling membantu, karena kita semua mengerti, lah, kondisi yang ada saat ini, terutama pemerintah. Kalau begitu, Pak, sebetulnya dari teman-teman Asperati, sebetulnya berharap bantuan atau kebijakan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dengan kondisi yang ada saat ini, khususnya bagi para seluruh perusahaan event di Jawa Barat. Sekarang ini, kan, memang sudah, apa namanya, sudah mengalami, apa namanya, hal yang sangat berat, ya, masing-masing perusahaan itu, karena dampak bulan-bulan tidak bisa berjalan itu, gitu, kan, ya. Nah, memang yang diharapkan dari pemerintah itu adalah sesuai dengan yang dirumuskan dalam pembentukan Satgas dan akhirnya membawahi pokja-pokja, lalu disampaikan setiap permasalahan oleh masing-masing pokja, ya, kalau para wisata, seperti kalau misalnya perhotelan, itu diwakili oleh Pak Farid, ya, terus kalau untuk maiz, as perapi, itu saya mewakili kebetulan, masalah biaya daripada itu adalah sama. Jadi saat sekarang ini adalah memang realisasi daripada, apa namanya, tiga program yang sudah dirancang itu, ya, penelamatan, pemulihan, dan penelamatan. Nah, tahap pertama ini adalah yang diharapkan direalisasikan segera. Artinya terkait dengan adanya BRT, ya kan, terkait dengan adanya sembako, gitu, kan, ya, terus juga realisasi terkait dengan masalah pajak, ya, terkait juga dengan masalah relaksasi, dan sebagainya. Seperti kemarin disampaikan oleh Ketua PHRI, Pak Herman, gitu, bahwa rata-rata relaksasi itu akan berakhir di bulan November ini. November itu sudah mulai, ya, sementara kita masih berat, gitu loh. Nah, sudah mulai mengajukan kepada pemerintah agar sebenarnya mengeksekusi untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha, ya, untuk memberikan, apa namanya, tambahan waktu terkait dengan masalah relaksasi. Contohnya seperti itu, gitu loh. Itu diharapkan dari pemerintah. Nah, walaupun jujur perjuangan ini kami lakukan, sering sekali disampaikan bahwa pada akhirnya, ya, setelah melewati bulan Juli, sering kita mengadakan pertumbuhan offline, semua sektor para wisata itu ada, ya, semua bersepakat bahwa kegiatan bisnis itu jangan dihentikan, gitu loh. Oke. Ya, terutama misalnya penyelenggaran event. Penyelenggaran event itu penting, gitu. Kenapa? Demikian karena para wisata itu suksesnya itu kalau ada wisatawan, ya, kan? Betul. Ya, para wisata itu suksesnya kalau misalnya ada keramaian, kan, gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana keramaian yang tidak berdampak kepada paparan COVID, kan, gitu. Artinya protokol kesehatan ini harus dijalankan, kan, gitu, secara ketat. Jadi bisnis itu harus dijalankan, ya. Artinya perusahaan juga harus hidup, tetapi protokol kesehatan memang harus dijalankan secara ketat. Bila perlu, ya kan, para pengusaha yang tidak taat dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat, gitu, kan, ya, atau melanggar, berikan sanksi, keluarkan sanksinya. Nah, sampai kepada tingkat-tingkat itu. Nah, Alhamdulillah, kalau sekarang ini, seperti kemarin, saya juga baru mengikuti pelantikan Kadindo, di Kadindo Barat, ya, di Trans, yang melibatkan masa cukup banyak juga, gitu, kan, ya. Nah, kebetulan saya terlibat juga dalam pengurusan untuk penyelenggaraan acara itu, sehingga saya mengetahui betul bagaimana proses izin yang dilakukan. Artinya bahwa, enggak masalah, gitu, loh. Jadi, sudah boleh, gitu, ya. Paling penting catatannya itu, protokol kesehatan dijalankan. Dijalankan, betul. Nah, kami sebagai penyelenggara, yaudah, kita jalankan itu, kan, gitu. Jadi, setelah peserta yang akan hadir, itu harus di-ravit tes, gitu, loh. Jadi, harus di-ravit tes. Semua peserta harus di-ravit tes, Pak? Harus di-ravit tes. Sebanyak 300 peserta itu, mereka harus membawa bukti-ravit tes bahwa mereka itu aman. Oh, oke. Baru diperkenankan masuk, ya. Karena mereka akan ada di satu tempat yang sama dalam jumlah yang banyak dan lama, kan, gitu. Tapi kalau dibentuk event, karena sifatnya kan terjadi sirkulasi, ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu, kan. Kalau masuk, ada yang keluar. Kalau di event, yang terpenting adalah alat 3M, istilahnya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kan, gitu, ya. Itu yang memang harus di-jalankan, ya, kan. Dengan simulasi yang biasanya CEO itu dia sudah punya panduan, seperti yang tadi saya bilang, bahwa asperapi itu termasuk lebih awal menyampaikan atau membuat satu pancangan tentang panduan protokol kesehatan. Oke, baik. Kemudian, Pak Dede, kalau kita bahas juga ini mengenai, tadi ya, akhirnya protokol kesehatan ini sangat ketat diberlakukan, belum lagi kapasitas dari ruangan. Misalkan kalau dulu seribu kapasitas, seribu orang bisa masuk, kalau sekarang hanya 30-50 persen saja, gitu, ya. Sebenarnya ini menjadi tantangan besar juga. Artinya tidak melibatkan banyak orang, tapi event tetap harus berjalan. Apa kendala yang paling setifikan dirasakan teman-teman pengusaha event, Pak, dalam mengenggarakan kegiatan ketika juga normal ini? Karena effortnya lumayan, Pak, ya. Harus mungkin peserta bawa rapid test, mungkin juga tim juga harus dipastikan mereka dalam kondisi sehat, begitu. Apa kendala yang paling sertifikan, Pak, yang dirasakan teman-teman di asperapi? Sebetulnya sih, kendala dari ketentuan itu, sebetulnya dengan danya ketentuan itu kami menyambut baik, Bu. Menyambut baik sekali, ya. Dibanding, ya, dibanding dengan ketika memang larangan. Ya, waktu itu kan event itu dilarang. Ya, artinya tidak ada pembatasan sosial apa segala macam. Sekarang itu adalah sebetulnya lebih lomba, kan. Walaupun memang seperti disampaikan oleh Pak Emma, bahwa memang silahkan saja menyiapkan kegiatan, yang terpenting adalah jumlah peserta yang ada di dalam satu ruangan itu adalah 30 persen dari total kapasitas. Kan gitu ya, seperti Mbak Masayu sampaikan tadi, kan gitu. Nah, artinya adalah bahwa memang seperti asperapi ini seluruh Indonesia, kita seringkali melakukan diskusi apa yang paling mungkin dilakukan, tetap bagaimanapun kita harus jalan. Kita tidak melihat profit lah, ya, seperti apa. Yang penting kita bisa jalan saja saat sekarang ini. Jadi memang yang kita kejar nih asperapi tetap, kita datang ke pemerintahan itu bahwa kegiatan event yang sifatnya offline itu adalah tetap harus dilakukan. Nah, kenapa? Yang terdampak itu tidak hanya organizer. Tapi kalau misalnya offline itu dilaksanakan, maka akan terbantu juga venue owner, seperti Gedung Graham, Mangalasiliwangi, ya kan, yang lain-lain. Saya pandai kan sekarang kan nggak ada event, artinya mereka nggak ada pemasukan. Padahal mereka juga punya pegawai. Tapi kalau misalnya online, belum lagi logistik, kontraktor, supplier, ya kan, termasuk juga barangkali advertising, media, gitu loh. Nah, jadi akan banyak sekali yang tidak terbantu kalau misalnya online ini keberlangsungannya yang terus terjadi, gitu loh ya. Jadi perjuangan utama asperapi ini bagaimana offline itu bisa dijalankan. Tapi selama memang situasi kondisi tidak memungkinkan, maka kita masuk kepada sesi yang kedua buat solusinya. Itu adalah yang hybrid. Yang hybrid ini adalah yang seperti yang Gua Masari bilang tadi. Kita dihadapkan dengan sebuah aturan, adanya pembatasan jumlah, gitu kan ya. Tapi bagaimana sekarang masa yang harus kita koordinir ini adalah masa yang tidak memungkinkan masuk di dalam satu ruangan tersebut. Nah, artinya ruangan itu kita batasin untuk jumlah tertentu, nah selebihnya itu adalah dengan sistem yang online, yang virtual. Nah, ini, Bu, sudah dijalankan di Jakarta. Jadi di Jakarta itu, kalau berbicara event offline, itu JCC itu dari sejak Maret sampai dengan sekarang belum pernah dipakai, Bu. Bayangkan, baru kali ini JCC, tidak ada event sama sekali, gitu ya. Ya. Tetapi, dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi event-event besar seperti Inacraft, seperti Gias, Gias, ya, betul. Ada Indonesia Modification Expo, terus juga ada International Building Material Expo, terus juga ada, apalagi ya, ada banyak sebetulnya, ada TEI, ya TEI ini sebentar lagi ini akan dilaksanakan, tapi itu virtual. Karena memang di Jakarta ini masih dilarang. Artinya tidak boleh ada pengunjung, hanya partisipannya saja. Partisipannya hanya si merchantnya, begitu? Ya, jadi, jadi semuanya, semuanya ini saja, semuanya virtual, Bu. Jadi, konsep pamerannya pun juga dibikin dalam konsep yang menutupnya virtual. Jujur saja, kami selaku penyelenggaran event daerah, baru kemarin kita ketemu, karena sekarang itu Kementerian Pariwisata itu lagi gencar, ya kan, melakukan sosialisasi CHSE. Nah, CHSE ini adalah merupakan penterjemahan daripada protokol kesehatan. Bagaimana orang itu tetap bersih, bagaimana orang itu tetap menjaga jarak, bagaimana orang itu tetap aman, gitu kan ya, terus lingkungan yang baik, dan sebagainya. Itu adalah penterjemahan daripada protokol kesehatan. Nah, Kementerian itu, Pariwisata, di dalam mereka men-sosialisasikan. Nah, kebetulan, beberapa teman-teman Asprapi itu, sudah mewakili dalam jumlah yang lumayan banyak, berbanding asosiasi yang lain. Nah, sebetulnya, panduan ini sudah ada. Jadi, siapapun event organizer, yang dia itu adalah anggota Asprapi, ataupun non-anggota Asprapi, jika memang membutuhkan panduan, kami ada, Bu. Di Asprapi-nya ada. Itu pun juga adalah yang ter-update yang kami dapatkan dari Kementerian Pariwisata, berdasarkan hasil FGD ya, mereka melakukan sosialisasi melalui acara FGD terkait dengan masalah CHS itu. Jadi, artinya event organizer silahkan saja. Hanya memang, jujur saja, kalau di Bandung ini, kalau berbicara yang seperti dilakukan oleh pusat ya, kita mau masuk ke virtual pun juga adalah bukan hal yang mudah, Bu, karena ini adalah sesuatu yang baru, membutuhkan tim-tim kreatif yang juga mungkin baru, ya kan, Bu? Upload di senang offline ya, kayaknya ya, Pak? Ya, betul. Nah, sementara, bukan apa-apa ya, itu saya perhatikan, cekat yang dilaksanakan di Jakarta itu adalah oleh POBO, Professional Exhibition Organizer, yang memang mereka yang besar-besar lah. Artinya yang kekuatan modalnya juga cukup. Cukup besar. Karena saya tahu seperti The Bindo itu dengan dia mencoba beradaptasi dengan sistem virtual ini, itu juga merekrut orang, juga membentuk tim juga yang baru, juga yang artinya tidak gampang. Padahal, Bu, dari saya tanya kepada teman-teman yang sudah menjalankan itu, kalau dari sisi bisnis, aduh, jauh sekali dibanding dengan offline. Jadi, bahasanya yang mereka menyampaikan, yang penting jalan dulu aja katanya. Yang penting jalan dulu aja. Kalau berbicara yang mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis event virtual, udah jangan harap deh. Bahkan ada yang bilang juga, bahkan, nggak ada, nggak ada, nggak ada untung katanya. Akhirnya pada, akhirnya kita semua, bagaimana untuk bisa bertahan, walaupun sekali lagi ya, revenue atau income yang didapatkan juga tidak sebanding dengan ketika acara offline dulu begitu Pak Dede ya? Iya. Oke, baik. Pak Dede tentunya dari as terapi punya peranan sangat penting untuk menimbau juga penyelenggara event ketika ingin mengadaikan sebuah kegiatan event dengan skala jumlah penunjungnya tadi ya, 30 persen dari kapasitas, dan lain sebagainya. Apa sih sebetulnya ibarat yang terus menerus disampaikan nilai as terapi kepada rakan-rakan yang tergabung dalam perbuatan event? Baik, Mbak Mas Ayu, jadi mungkin himbawan ini bagi para pelaku event ya, baik itu PEO ya, Professional Exhibition Organizer, ataupun juga Professional Conference Organizer, ataupun juga event organizer kan ya? Iya. Jadi memang kami as terapi dengan beberapa teman yang ada di Pogtia Parwisata, ada PHRI, ada Cita ya, ada HPI, ada komunitas budaya wan dan sediman, kita berjuang untuk bagaimana kita sektor parwisata ini bisa bertahan dengan adanya satu sinergi dengan pemerintah. Karena jujur kita katakan bahwa di situasi kondisi sekarang ini adalah yang paling memungkinkan adalah dengan memanfaatkan spending government. Jadi satu-satunya pemerintah yang memang memiliki kemampuan anggaran, artinya mereka punya solusi bagaimana anggaran itu diadakan. jadi saya menghimbau kepada teman-teman jangan berhenti untuk beride, berinovasi, melakukan berbagai ide-ide kreatif, itu kan berkaitan dengan masalah event. Nah, tetapi memang event-event yang dicoba dijadikan sebuah ide itu yang diakini bisa memberikan satu dampak pengaruh baik kepada para wisata Jawa Barat. bagaimana para wisata itu menjadi meningkat, bagaimana bisa memberikan pengaruh ekonomi para wisata, destinasinya kena, dan sebagainya. Nah, itu harus menentu kepada itu. Coba itu dibuatkan, setelah itu dibuatkan, nanti teman-teman bisa datang ke pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, ke dinas terkait tentunya, misalnya ke para wisata, atau juga ke provinsi. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena memang di dalam diskusi kami, di tingkat Pogja, bahkan juga bersama-sama dengan Satgas, kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi, jadi kita offering juga pemerintah ya, dengan ide-ide kita gitu ya. Betul, karena jujur saja Bu, sekarang itu mungkin kalaupun yang berani menyenangkan event yang sifatnya mandiri, itu sebagian kecil sekali. Karena sebagian khusarnya itu mereka untuk bikin event yang mandiri itu mereka takut. Karena banyak yang terkait, seperti pameran nih, saya mau menyalahkan. Tapi pesertannya mau enggak dia? Karena pesertan juga dia akan berpikir, situasi begini, siapa yang dia mau belah? Kedahal pameran itu biaya yang cukup besar. Tapi kalau misalnya kita masuk kepada program pemerintah, kita menyentuh kepada program pemerintah lewat ide-ide, gagasan, konsep yang kita tawarkan kepada pemerintah, ketika dikaji, ternyata konsepnya itu akan memberikan dampak pengaruh yang baik kepada peningkatan para wisata Jawa Barat. Itu tidak kemungkinan pemerintah akan bantu. Kalau ternyata ada relevasi dengan program pemerintah, mungkin saja dengan menggunakan anggaran misalnya PPD. Tapi kalau misalnya tidak, itu bisa diusulkan sampai ke tingkat pusat. Kurang lebihnya adalah seperti itu mungkin Mbak Sayu. Jadi penting ya, di masa saat ini kita mencari ide, terus menerus inovasi, kemudian menjalin relasi yang cukup baik dengan pemerintah. Jadi kita bisa mungkin tukar informasi, tukar ide, apa ya, sebetulnya juga pemerintah butuhan untuk ditutup tahun kali ini, gitu ya Pak ya. Pasti juga ada program sebetulnya ya. Oke, baik. Pak Dede, kemudian juga saya ingin tanyakan kepada Pak Dede sebagai ketua Asosiasi Pusaha Pameran Indonesia, Jawa Barat ya Pak Dede. Apa sebetulnya harapan dari teman-teman di Asosiasi Rapi? Pak Dede mau kelihatan dan perasaan teman-teman di Asosiasi Rapi ke depannya. Karena kita saat ini tutup tahun sekitar dua bulan lagi, gitu ke depannya apa yang akan dilakukan dan harapan bagi seluruh para pekerja dan pemilik di Indonesia khususnya Jawa Barat. Baik, Mbak Sayu. Kalau misalnya harapan yang mungkin sepertinya sama dengan sektor yang lain-lainnya, kita berharap bahwa pandemi COVID ini berakhir, Bu. Bahkan harapan itu ditunjang dengan keyakinan di antara teman-teman kita bahwa insya Allah 2021 ini COVID ini berakhir. Kan gitu ya? Iya, betul. Terus juga kembali situasi kondisi itu berjalan normal. Karena bisnis event ini adalah akan bisa berjalan baik, akan bisa berjalan normal kembali ketika memang situasi kondisi normal, itu tidak bisa. karena bagaimana kita bisa menyenangkan sebuah acara banyak menetapkan orang, sementara wabah sedang berlangsung. Atau situasi kondisi sedang mencekam gitu kan, seperti bukan wabah, seperti demo gitu kan, itu juga tidak mungkin dilaksanakan. Jadi memang harus dalam situasi kondisi yang betul-betul mendukung gitu loh. Jadi harapannya wabah COVID ini berakhir gitu kan ya. Nah kita sambut 2021 dengan penuh semangat, tetap semangat, kan gitu, jangan berhenti menggagas berbagai ide-ide yang bisa memberikan satu usulan event kepada pemerintah yang bisa memberikan dampak yang baik kepada pemulihan ekonomi para wisata Jawa Barat, khususnya. Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara mengenai tahun ini ya Tadi, yang mudah lah begitu ya untuk kita bersama-sama yang ada, belum lagi yang mungkin yang menjadi seolahkan dari para penuh usaha event adalah Tadi. Kalau tahun lalu kita bisa offline begitu ya, tahun lalu kita bisa mengadakan event dengan jumlah yang banyak, saat ini hanya sekitar 30-50 persen saja dari kapasitas yang ada dan lain sebagainya. Oke, baik. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, menyatakan bahwa di era pandemi COVID-19 ini yang paling penting dari teman-teman asberati ini harus terus berinovasi ya Pak Dede ya, mencari ide-ide segar begitu, kemudian nantinya menjalin komunikasi yang baik begitu dengan pemerintah. Karena saatnya, nampaknya di akhir tahun ini yang paling dapat kita andalkan adalah program pemerintah. Nampaknya begitu ya Pak ya? Betul ya? Jadi kita berharap ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Dede tadi bisa sampai kepada seluruh anggota dari teman-teman di asperapi begitu ya Pak ya? Baik. Dan Pak, boleh tentunya di penutup perbincangan kali ini kita ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan dan juga untuk para sobat PR yang menjaksikan melalui YouTube di Pekanan Rakyat Network. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di perbincangan dan masih terkait dengan COVID-19. Terima kasih banyak Pak Dede Harturnuhun. Sari Sami. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Pak Sayu. Semoga PR tetap jaya. Pekanan Rakyat Pekanan Rakyat Pekanan Rakyat